Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar narkoba, sodara. Jajaran Kodam 12 Tanjung Pura kembali menggagalkan upaya penjeludupan narkotika jadi sabu-sabu. Kali ini barang yang diamankan seberat kurang lebih 21 kg yang dibawa oleh warga negara Malaysia ketika berlintas di pos Dalkdul Desa Sungai Mawang Kecabatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Pangdam 12 Tanjung Pura Meijenten I. Iwan Setiawan mengatakan, sabu-sabu seberat 21 kg yang dikemas dalam paket teh tersebut diamankan pada hari Senin kemarin. Saat itu personel Satgas Yonarmet 10, Berat Jam Musti dan Koramil 12-08-18 Puring Kencana melihat orang melintas dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dihentikan ketika dilakukan pemeriksaan identitas dan barang bawaan, didapati barang haram tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diserahkan kepada pihak BNNP Kalimantan Barat untuk dilakukan proses hukum. Yang berhasil kita tangkap di Kabupaten Kapuas Hulu dengan berat 21,164 kg. Dan tersangkanya berhasil kita tangkap oleh Batalion Armet 10 yang bertugas di perbatasan dengan anggota Koramil dan kepolisian. Kemudian saya serahkan kepada Pala BNNP. Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, jajaran Kodam 12 Tanjung Pura telah menggagalkan penyeludupan sabu-sabu seberat hampir 50 kg dengan mengamankan lima tersangka, tiga di antaranya WNA Malaysia.